selamat datang di italy guys oke di konten kali ini saya mau buat konten no cut no edit aja ya guys kebetulan saya sekarang ini lagi di italy guys oke sambil kita jalan menuju kapal ya jadi kapal kami itu sekarang sandar di italy tepatnya di porto ferrario biasa nggak tahu apaan nama kotanya intinya tadi saya baca di apa di informasi yang ada di kapal kita sekarang ada di porto ferrario italy kebetulan di sini banyak sekali kapal yajz kalian bisa lihat kapal-kapal yajz cuman kapal kita doang bukan yajz kapal ya lumayan udah lama kapal kita tadi kita bareng sandarnya kapal-kapal yajz jadi udah lama saya nggak posting di YouTube ya guys jadi ya sambil apa ya sambil saya cari sesuatu sih di sini tapi saya belum dapat mau beli biasa mau beli indomie tapi di sini tempatnya lumayan apa ya kurang lengkap soalnya di salah satu pulau kecil yang ada di italy jadi tadi saya udah keling-keling tapi nggak dapat supermarket gede atau semacam mall gitu tapi nggak ada katanya di sini jadi ya nggak apa-apa sambil kita buat konten aja sambil kita jalan-jalan lihat situasi yang ada di sini kalian bisa lihat dan kebetulan sekarang itu di Eropa lagi summer guys ya lagi musim panas-panas banget guys dan banyak saya lihat tadi bule-bule udah pada buka baju ada yang udah siram kepalanya pakai air ya gitu lah kalau summer time kalau di Eropa guys kalian bisa lihat ada keanehan nggak beda banget pelabuhannya di sini ini pelabuhannya berbatasan jalan ya jadi pelabuhan sebelah sini dan sebelah sini udah jalan jadi ya gitu lah pelabuhan yang ada di Eropa beda sama pelabuhan-pelabuhan lain mungkin yang ada di negara-negara lain ya so ada beberapa negara yang ya pelabuhannya tahu sendiri kita harus melewati palang dulu baru bisa masuk atau kita kita harus punya edik khusus baru bisa masuk tapi berbeda di sini di sini pelabuhannya gini Hai mungkin tempat pariwisata jadi ya gini sebelah sini pelabuhan sebelah sini port jadi ya kalian bisa lihat sendiri dan di seputaran jalan sini itu semuanya restoran ya itu banyak tuh restoran restoran dan kayak dan kayaknya di sini tuh khusus apa ya eh kapal-kapal lihat sih dari ujung sana saya lihat sampai saya udah mau sampai ke kapal saya di sebelah sana selesai semuanya kapal Yats memang di sini sih pelabuhannya kecil saya nggak pernah lihat ada kapal pesiar yang kapasitasnya ribuan mungkin ya cuman khusus Yats dan kapal-kapal kecil aja kali nggak pernah lihat saya di sini ada kapal pesiar yang yang gede yang kapasitasnya ribuan coba kita menipi dulu oke guys itulah wabuhan di sekitaran kapal tempat kami sandar ada di sebelah sana saya coba jalan-jalan mungkin ada sekitar lima ratusan meter dari tempat kami sandar di sana terus menuju ke sana dan di sini lumayan panas ya saya coba untuk cari apa ya restoran dulu kali untuk beli minum atau eh supaya dingin gitu oke sampai di sini dulu konten yang nggak seberapa ini jadi ya cuman sekedar berbagi story aja oke guys ciao